nanjak ayo nanjak pinter indiana ya yaudah kang turun situ ini majuin aja coba sendiri ya oke guys jadi hari ini hari ketiga dan sekarang posisi jam 7 pagi sekarang kita bakal siap-siap mau breakfast setelah itu kita hari ini mau agendanya kita bakal jalan ke curug ya curug tuh kayak air terjun gitu lah ya dan doggy juga bakal ikut lagi jadi nanti kalian lihat aja gimana keseruannya kita akan berpetualang lagi kemarin kita naik gunung hari ini kita bakal ke air terjun ya bersama dengan si momon nih kayaknya dia kedinginan dia agak gemeter nih guys ya ya udah jadi nyokap gua udah di atas dia udah siap-siap duluan kita mau naik ke atas karena pengen breakfast setelah itu baru nanti kita siap-siap ke curug ya jadi kalau gitu ikutin terus aja hari ketiga ini let's go yuk yuk momon yuk kita makan kita jalan ya let's go oke kita menu makan hari ini ada roti-rotian ada selai kacang mentega ada minumannya juga disini apa ya bubur ya ada bubur lagi bubur ini ada saus kuningnya ada ayam-ayamnya bawang terus ini oh nasi goreng lagi tiga hari berturut-turut kita makan nasi goreng ya guys ya terus ada uh bakwan jagung usukan gua nih sama ada telurnya juga oke kalau gitu gua bakal ambil kita siap-siap makan kita siap perut sebelum kita ke curug nasi goreng ya udah bakwan ada lalapan telur hup ada lalapan nih lamundai kacuruk kemana kang apa namanya kang curug putri pelangi putri pelangi bisa diminum gak kang airnya bisa langsung oh bisa kalau misalkan itu dia jernih karena dia langsung air mata gunung oh tapi yang saya sarani kalau misalnya mau diminum itu yang langsung terjun ya jangan oh jangan yang di bawah yang langsung terjunnya di bersih jadi ya muka juga bisa gitu Jinjer 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 mau mandi hehehe mandi Jinjer ini mah liat tuh ini mah tidur ya tidur oke aku mau oke 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 akhirnya kita bisa ngebadak channelnya Jalan Firdaus sekarang kita udah sampai di curug putri akhirnya guys setelah kita melewati jalan-jalan tadi kita sampai juga di curug putri pelangi ajub tang ya akhirnya kita sampai tuh ya dan ini udah ada aliran-aliran sungai juga ya dari dari curugnya itu ya pusatnya kan di sana tuh nanti kita bakal kesana juga tuh ya dan dia ngalir gitu katanya sih air yang langsung turun dari atas bisa diminum ya nanti kita cobain yuk kita tanya akangnya juga ya let's go gila kayak di jurasik ya ada jembatannya lagi bisa foto-foto sana juga tuh ini namanya namanya apa Kang curug ini namanya curug putri pelangi kak kenapa namanya pelangi Kang jadi karena dia tuh curugnya tuh pas turun gitu ada pantulan cahaya matahari jadi ngebuat wangi di bawahnya oh karena dia sekarang agak mendung gitu biasanya jadi nggak ada sih kalau pas selatan cakep ya iya kalau misal pas cerah gitu ke pantul cahaya matahari tuh iya iya biasanya kemarin tuh sempet ambil bagus itu tapi ini lagi pas nih lagi deres ya lagi deres ini biasanya si kecil gitu oh bisa main ke tengah situ nanti boleh ntar kalau misal mau main-main airnya bisa enggak dalem ya enggak sih ini apa ini ada kolam juga ya ngalir kebawah ngalir kebawah gitu dari atas ya iya iya asik sih ya foto-foto bagus ya bagus foto-foto juga Kak iya iya kalau misal mau langsung ke sana juga boleh oke deh yo nun Kang siap iya ini Tuan Putri sinderlela mau pakai sepatu dulu sebelon on the ground jadi sana dulu jadi gantian oke guys kita udah sampai akhirnya di curugnya ya di curug utamanya untungnya hari ini kita bisa ngelihat yang utamanya ini ya biasa soalnya kalau lagi nggak musim hujan atau gimana suka ngalirnya nggak deres ini kita lepas nih bisa deres nih dan ya itu juga ada yang gede satu sampai kecil satu dan ini kayak ya ada kolamnya juga sih asik sih nanti mungkin kita coba nyebur-nyebur dikit kita rasakan gitu ya dinginnya gitu kan air langsung dari curug nih ya mantap sih coba shoot-shoot lagi juga tuh sana-sana jadi dia dari yang gede ini dia ngalir ke bawah sana tuh ya ada kayak apa ya ya alirannya gitu ke sana di bawah juga ada kolam di bawah sininya nih ada kolam juga disitu ada jembatan ada pancuran air wah cakep banget sih gila sih ya cakep ya ini kayak atasnya semua juga cakep banget sih buat foto-foto buat apa di Jakarta kan gedung semua ya guys ya nggak ada gini-ginian ya mantap sih jadi mungkin kita coba kali ya cebur-cebur ya kita merasakan dinginnya seperti apa ya mantap yo guys let's go kita sekarang nyebur ayo lewat sini aja nih gak sakit lewat bawah sakit banget kaki kena batu kecil ayo let's go ini gak tau nih seberapa dalem ya wah dingin loh asik loh wah gila wow dingin banget asik loh lumayan tapi ya di segini kalau sana iya berenang sih ya bisa berenang sih coba segini kok dalem coy dalem dalem ya ya udah lah ya bodoh lah ya mending micnya gak kerenep wah gila let's go asik sih asik asik bikin banget bikin sekali adik-adik ya gila enak banget loh mantap guys iya tapi kesananya gak tau sedalem apa lewat batu lewat-lewat samping ya lumayan loh kok gila asik lu mau jebur juga asik sih gue gak bawa ganti loh mantap gila sih iya sih katanya kalau kesananya bisa langsung diminum sama cici muka tuh yang turunan tuh tapi kayaknya untuk kesananya lumayan lumayan dalem musiknya harus harus agak berenang sih ya dan gua kalau udah mic gini bisa dead mic gua sih bisa mati musik taruh dulu wah mantap coba ya gua mau tes jalan lagi nih dia tuh suka rata gitu takutnya kayak tiba-tiba langsung dalem gitu nah ini dalem lagi tuh ini kesini makin dalem nih ini kelihatannya gimana yang ujungnya ya iya wah mantap lah foto dulu lah foto-foto wah gila guys asik guys kayaknya mending sekalian berenang kali ya copot micnya copot baju ya menikmati ya wah gila mantap mantap ya gue juga mau jebur ya jadi nanti kita gantian video ini ya wah asik sih asik sih mantap 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 ini baru ya healing ya jangan diminum tuh hahahaha dingin banget ya dingin ya dingin banget langsung seburin dingin banget gila bawahnya tapi kalau sini batuan sakit kayak gak rata takut nyebur ya oke guys ini namanya curug putri pelangi kalau mataharinya kenceng konon katanya ketika airnya jatuh disini kamu bisa ngeliat kayak ada biasan pelangi wah pastinya bagus banget airnya juga disini jernih banget tuh disini kira-kira tuh sekitar setengah dengkul kalau kamu kesitu kira-kira mungkin sepaha kali ya tapi jujur Li ini airnya jernih banget ini salah satu wisata yang kamu harus kunjungi kalau kamu ada di Bogor oh so fresh guys kayaknya gue mau coba nyebur kali ya kita berenang-berenang ketengahan dikit ya kita coba berenang-berenang kesana gue siap-siap dulu ganti-ganti baju abis itu buka baju maksudnya abis itu kita coba berenang-berenang ketengah kali ya kayaknya enak banget sih ini let's go asik ya coba ketengah gue ke air terjun deh coba kira-kira 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 tidak duduk lagi enak duduk enak duduk enak duduk enak duduk enak duduk enak duduk Heeey, jago anda Udah, langsung juga satu Mantap Coba Ah, gak keliatan itu Disini gak keliatan Disini keliatan Buang Wah, itu ada loh Jadi kita udah beres Udah ganti-ganti baju Semua Mantap Main di Curug Wah, seger guys Mantap guys Yaudah kita siap-siap dulu balik Let's go Naik, naik, naik Naik, naik, naik Maju Yo guys, jadi kita udah selesai Dari main-main air di Curug Sekarang kita mau balik ke mobil Tapi kita harus Menanjak Kita baliknya pun harus menanjak Lumayan, lumayan sih tanya Tapi gak apa-apa Kita olahraga guys Kita balik, balik, balik Ke mobil lagi Terus nanti kita baru balik ke tempat penginapan Abis itu kita siap-siap Karena ini hari terakhir Kita bakal balik ke Jakarta lagi Bekerja lagi Oke Yaudah kita naik dulu guys Let's go Udah Kang, balik Kang Balik sekarang Oke, yo ikutin nah Kang ya Oke guys Jadi kita sudah selesai Tadi dari main-main di Curug Dan ini juga udah hari ketiga Kita sudah selesai Bentar lagi kita mau balik ke Jakarta ya Dan ya sebelum kita balik ke Jakarta Sebelum gue nyetir Kita ada baiknya Kita isi perut dulu ya Disini gue makan Makan pecel ya Sambil menikmati view ya Mantap kan Sambil menikmati view yang sangat mantap Hmm Makan pecel Ada tahu Indah banget ya Coba di rumah bisa pasang gini ya Kita bisa ada hutan gitu ya Sangat mantap ya Hmm Ada ayam juga Pakain cabai Hmm Mantap sekali Lalapan Tolek cabai Pakain nasi uduk Hmm Coba aja Bisa tiap hari kerja kayak gini view nya ya Cuma masalahnya memang internet sih guys jujur ya Kalau di kota kita tidak ada view seperti ini Tapi internet kencang buat kerja enak Kalau di sini View nya enak Tapi internet kencang sangat susah guys ya Yaudah guys kalau kayak gitu Videonya Gue akhirin dulu sampai sini vlog Rangkaian vlog Gue ke Bogor bersama dengan keluarga kita jalan-jalan Kalian juga ada lihat Ada beberapa aktivitas yang seru-seru juga yang kita lakuin di sini Kita akhirin dulu vlognya sampai sini Thank you banget buat kalian semua udah nonton setiap part vlog Bogor Boja kali ini guys Jangan lupa kalian kasih like, comment, subscribe Kalau mau support lebih juga bisa join membership Thank you so much Kita ketemu lagi di perjalanan-perjalanan berikut ya Dan juga di video-video gaming Gue pastinya yang ada terus gue upload tiap harinya guys So kalau gitu thank you banget buat kalian semua udah nonton Sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya Bye 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 Bye